selamat menikmati kembangan singkong yang dipupuk memakai KCL dan memakai blower ini singkong yang berjenis tahilan tahilan gajah yang berumurkan 7 bulan ini singkongnya dulu kita orang tua saya memupuknya dengan memakai KCL dan Orea umur 7 bulan begini jangan lupa subscribe channel youtube saya Adi Wang Tani sederhana biar saya lebih semangat membuat video ini singkongnya ini dulu kita memupuknya, ayah saya memupuk memakai KCL umur 7 bulan ini bentukan singkongnya oke para sahabat petani Adi Wang Tani sederhana inilah singkongnya yang tadi yang sebelumnya ini singkong yang ayah saya bapak saya pupuk pakai KCL nah inilah penampakannya ada coba kita hitung ada berapa buah satu ini yang dari kecil satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas ini ada dua belas ada dua belas biji nah ini penampakannya pohonnya pohonnya udah tinggi-tinggi ini singkong udah umur 7 bulan sebenarnya 7 bulan mau 8 bulan ini harusnya udah kalau di temasa ini harusnya udah dijabut dikarenakan harga singkong itu setiap hari semakin turun jadi kata bapak saya biarin aja gak usah dijabut kita nunggu harga naik tapi gak tau naiknya kapan kalau tetap turun terus ya gak tau mungkin dijabut ini singkong harusnya dijabut dari bulan kemarin kita tanamin tadi karena tau sendiri lah harga semakin turun tapi para petani harus semangat walaupun harga singkong turun pupuk mahal obat batan mahal bukan mahal lagi udah ganti harga yang dulu urea itu cuma 100 sekarang pun udah 180 140 tapi pribadi saya walaupun harga mahal ya kita harus tetap semangat karena kalau tidak semangat ya gimana lagi kita cuma petani yang bisanya berdoa menanam berusaha yang menuntukan harga kan bukan para petani itu para orang-orang atas orang-orang atas lah pokoknya jadi kalau harga singkong cuma 1100 seperempat keluar 8 ton itu petani tidak dapat apa-apa cuma pak pokok pak pokok itu balik modal saja sudah alhamdulillah kalau seperempatnya hanya dapat 8 ton sekarang bayangkan sekarang bayangkan harga pupuk sekarang sudah ganti harga tidak naik lagi ganti harga orea pun sekarang sudah hampir tembus 1 juta membajak lahan ini seperempatnya di tempat saya sudah 200an belum menanamnya obat-obatannya tenaganya itu kalau di kalkulasi kalau dari harga sekarang itu sangat menyedihkan para petani tidak bisa berbuat apa-apa walaupun harga seperti ini para petani tetap semangat karena dari petanilah rakyat Indonesia itu makmur sejahtera walaupun petaninya kalau sekarang harga segini ya nangis tidak dapat apa-apa cuma capek tapi tidak apa-apa nah ini penampakannya baya